Puluhan monyet liar ekor panjang menyerbu permukiman rumah warga. Diduga kawanan monyet keluar dari habitat karena kelaparan di tengah pandemi COVID-19 di masa peralihan musim. Kawanan monyet liar masuk pemukiman warga di kawasan Gudang Kahuripan, Lembang, Bandung, Parat, Jawa, Parat. Dalam sepekan terakhir, sekitar 50 monyet liar ekor panjang membuat warga resah. Kawanan monyet ini merusak beberapa atap bangunan, bahkan mengambil makanan di warung hingga buah-buahan yang ditanam warga. Diduga puluhan monyet liar ini keluar dari habitatnya, area hutan lindung di sekitar Lembang karena kelaparan di masa peralihan musim penghujan ke Kemarau. Masyarakat sekitar berharap pemerintah melalui badan konservasi sumber daya alam Jawa Parat dapat mengatasi monyet liar ini, sehingga tidak ada lagi kawanan monyet liar masuk ke pemukiman warga. Sementara itu di dusun lingkar kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak Riau, dua beruang madu berkeliaran di pemukiman warga. Warga resah lantaran beruang madu ini sudah memangsa tujuh ekor ayam ternak warga. Menanggapi hal tersebut, tim penyelamat belai besar konservasi sumber daya alam Riau bersama kepolisian bekerjasama untuk mengevakuasi hewan yang dilindungi ini menggunakan kandang perangkap. Langkah berikutnya setelah kami melakukan sosialisasi bersama, tim kami sampai saat ini masih berada di sana, kami sudah memasang jerat, kami sudah memasang box track kandang jerat atau kandang jebak untuk berusaha mengevakuasi dua ekor beruang itu karena sudah menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat. Pemasangan perangkap telah berlangsung sejak Senin malam hingga selasa sore, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kemunculan beruang madu di pemukiman warga diduga karena habitatnya beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Diduga hingga kini, dua beruang madu tersebut masih berada di sekitar pemukiman warga. Tim Liputan Ainews melaporkan.